Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Disini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Membuat efek foto 3D Seperti yang tampak pada monitor Anda Dan membuat teknik ini sebenarnya sangat mudah sekali Nah nanti disini akan saya sampaikan Bagaimana Tricknya membuat seperti ini Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Sebelumnya Anda persiapkan foto-foto atau image Yang akan Anda buat efek 3D Oke, kita mulai Saya buat dokumen baru Bisa lewat disini atau file new File new Saya pilih modelnya Saya pilih A4 saja Terus orientasinya Saya pilih landscape Terus color mode-nya saya pilih CMYK Disini Renderingnya 300 DPI Oke Oke, kita buat sebuah kotak Bisa double click langsung disini Di rectangle tool Di rectangle tool Double click saja Akan tercipta sebuah kotak sebesar Lembar kerja kita atau A4 Kita beri warna Memberi warna seperti ini Nanti di tengah-tengahnya ini berwarna putih Cara memberi warna disini Klik interactive fill Oke Pilih yang nomor 3 Fontaine 1, 2, 3 Fontaine Terus pilih yang ini Elliptical Nah disini Nah yang ini di kotak hitam Ini kan berwarna hitam Disini putih Di kotak hitam ini Dipilih warna yang Agak-agak abu-abu saja Oke, kurang Oke, seperti ini Atau begini saja Oke, seperti ini Nah berikutnya kita akan Memasukkan gambar Atau mengimport gambar File import File import Atau ctrl I Ini gambar-gambar yang sudah Nah inilah gambar-gambar Yang akan saya gunakan Saya ambil gambar Dua ini dulu Oke Saya letakkan disini Saya letakkan juga disini Oke, ini gambar Yang akan kita Edit Oke, seperti ini Saya geser kesini saja Ke kanan Nah gambar ini Kita geser kesini Nah langkah berikutnya Kita akan membuat Seleksi Atau membuat objek Sebesar Ini Sebesar kotak Di bagian Layar handphone ini Buat kotak Menggunakan ini Rectangle tool Saya buat kotak begini saja Oke, begini Baru klik kanan Klik kanan di kotaknya Pilih convert to kurpa Rubah pointer kita Menjadi Set tool Baru kita Sesuaikan dengan bentuk Layarnya Letakkan disini Tarik di sudutnya Ini Tarik disini Ini tarik disini Oke, seperti ini Oke Nah Berikutnya Kita letakkanlah gambar ini Disini Sesuai dengan Bagian gambar Mana yang mau dimasukkan Kedalam kotak sini Kita kecilkan Misalkan begini Kita kecilkan lagi Nah, misalkan begini Kita geser kesini Sesuai dengan keinginan saja Sebenarnya Oke, kita geser kesini Oke, begini ya Oke, begini misalkan Berikutnya Klik kanan di Image atau gambarnya Klik kanan Pilih power clip Akan berubah Pointer kita menjadi panas Seperti ini Arahkan ke kotak Yang baru kita buat tadi Klik disini Nah, gambar ini Sudah masuk ke dalam Objek yang baru kita Buat tadi Hilangkan garisnya Cara menghilangkan garis Klik kanan Pada tanda Silang di kumpulan warna Oke, seperti ini Nah, berikutnya Kita akan membuat Pancing ini keluar Keluar begini Caranya seperti apa Klik kanan pada gambarnya Pilih menu edit power clip Nah, seperti ini Kita akan Menseleksi bagian Ininya saja Bagian pancingnya saja Dengan menggunakan Pen tool Pen ini Oke Dari sini Klik gitu ya Klik ke sini Langsung Gak apa-apa Kalau misalkan Mau langsung Tarik lah Begini Oke 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 Saya ulangi saja Terlalu panjang Separuh saja Misalkan Dari sini Kesini Misalkan Separuh saja Tarik lagi Oke Kesini lagi Klik saja Ini tidak perlu Ditarik Tinggal klik saja Gini Kesini lagi Baru ini ditarik Agak bengkok Nah, seperti ini Nah, ini Kan agak susah nih Nah, untuk memutus Ini ya Memutus Panah bantunya ini Tekan alt Baru klik di titik sini Klik Nah, gitu Baru klik di sini Misalkan begini Nah, gitu ya Kita zoom Dengan menggunakan Scroll Berikutnya Di sini Zoom lagi Di sini ya Baru klik Tahan Tarik Seperti ini Oke Zoom lagi Zoom lagi Kita zoom lagi Di sini Nah, gini Klik di sini Tarik Nanti bisa kita Perbaikin ya Bisa kita perbaikin Garisnya Kesini Nah, ini kesini Klik-klik di sini Mari klik di Zoom di sini Di sini Tarik dikit Oke Pena alt Klik di sini Baru satukan di Titik awal Oke, seperti ini Kerapian tergantung Anda menyeleksinya Nah, berikutnya kita akan ambil Gambar ini dengan cara di InterShot Pilih Objek yang baru kita buat ini Pilih Tekan shift pada keyboard Pilih gambarnya Nah, baru pilih ini Akan tampil sebuah kelompok shaping namanya Yang ini Pilihnya yang ini InterShot Klik InterShot Ini akan tercipta sebuah objek baru Nah, ini Objek ini Objek Apa namanya Pancing ya Oke, saya kembalikan begini Nah, berikutnya Ctrl-X Ctrl-X itu meng-cut ya Ini ada garisnya kita hapus aja Delete Baru dari sini Klik kanan Finish Kesini Nah, baru kita paste Paste Ctrl-V Paste Nah Pancingnya udah keluar Sebenarnya ini objek sendiri Nah, gini Kita keluarkan Oke ya Oke, seperti itu Nah, baru kita buat Apa namanya Ikannya disini Ikan yang tadi terpancing File import Ambil lagi gambar lagi Atau copy dari gambar yang itu Gak apa Kita ambil lagi aja yang ini Saya letakkan disini Nah, gini Gak apa-apa Kita buat begini Oke Berikutnya saya buat lingkaran begini Buat lingkaran begini Oke, ini saya letakkan disini Oke, begini Kita keluarkan sedikit ikannya Terus buat lingkaran lagi Atau ini saya kecilkan begini Oh, maaf Nah, begini Saya buat lingkaran lagi disini Misalkan begini Gak apa-apa Saya buat lagi disini Misalkan begini Bentuknya sesuai dengan keinginan saja sebenarnya Nah, begini Nah, begini Bisa begini Oke, di-block semua Di-well Nah, jadinya seperti ini Berikutnya Gambar ini kita masukkan ke dalam Objek yang baru kita buat Ini Klik kanan Power clip Masukkan disini Nah, gini Nah, yang ini Ikannya Klik kanan Edit Baru kita seleksi bagian yang disininya saja Dengan menggunakan Paint tool kembali Dari sini Klik disini Tarik begini Alt Klik putus Disini lagi Baru disini lagi Tarik lagi Begini Klik lagi disini Alt Baru klik lagi disini Tarik lagi begini Klik lagi disini Alt Klik lagi disini Oke, seperti ini Pilih Objek yang baru kita buat Tekan shift Pilih gambarnya Baru di Intercept Klik Intercept Kita cipta objek baru Nah, ini Gambarkan Objek baru ini Ini yang ini Kita ctrl X Atau kita cut Garisnya Diapain Dibuang saja Delete Nah, ini Klik kanan Finish Baru kita paste disini Paste Ini Sudah keluar Seperti itu Nah, yang ini Nah, yang ini Kita Kasih Shadow Kita kasih Shadow Bisa Shadow-nya dari ini Drop Shadow Kita pilih model Shadow-nya Seperti apa Sebagai dengan Keinginan saja Nah, begini misalkan Saya taruh disini Oh Bawah dikit Nah, begini Warnanya Ini Terus Transparannya Kalau kita Buat 70 Nah, begini Nah, berikutnya Yang ini Garisnya kita hapus Klik kanan Pada tanda sila Oke Kita Bisa besarkan Dock semua Begini Besarkan Oke, baru kita buat Tali senarnya Atau tali Nilon-nya Dengan menggunakan Ini Prehand Dari sini Klik Lepas Tari ke sini Nah, begini Oke 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 ya Seperti itu Kalau mau warna garisnya Bisa diatur disini Pilih garisnya Klik kanan pada tanda Eh, klik kanan pada warna Begitu ya Warnanya Tinggal disesuaikan saja Ketebalannya disini Diatur Oke Atau juga bisa disini Ketebalan garisnya Tapi jangan tebal-tebal Karena ini Senarnya ya Atau nilonnya Untuk Memancing Oke Seperti ini Nah, berikutnya Akan kita kasih Variasi-variasi Atau Kita kasih Apa namanya Gambar-gambar lain File import Ambil gambar Misalnya saya kasih ini Saya kasih ini Gambar buruk Ini udah PNG Jadi tanpa background Taruh disini Taruh disini dulu Taruh disini dulu Nah, kita buatlah begini Taruh disini Misalkan Yang ini saya balik Saya taruh disini Saya balik Menggunakan ini Nah, begini Oke, yang ini Juga saya balik Begini Saya letakkan disini Misalkan Nah, begini Tinggal dikasih Bayangan Kasih bayangan Ini Pilih objek Burungnya Atau gambarnya Pilih drop shadow Ambil bayangannya Begini boleh Begini juga boleh Nah, ini Pindah kesini Bayangannya Baru bayangannya Kita pisah dengan Objeknya Klik kanan Break drop Shadow group apart Ini bayangannya Sudah terpisah Tinggal kita Ambil saja Nah, ini Bayangannya disini Kita letakkan Sesuai dengan bentuk Kakinya Oke, panas saja Kalau susah Nah, gitu Ini juga sama Bisa dikasih Bayangan Drop shadow Oke Nah, begini Ini juga sama Begini Oke Kalau misalkan kurang naik Bayangannya Dipecah Klik kanan Baru klik Break drop Shadow group apart Bisa dinaikkan sedikit Oke Nah, inilah hasilnya Simple bukan? Baru gambarnya ini Kita masukkan ke dalam kotak Klik gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Seperti ini Oh, disini kliknya Gambar ini Oh, saya ulangin ya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Nah, ini Sudah masuk Nah, jadi seperti itu Cara membuat Gambar 3D Atau efek gambar 3D Loh, ini malah Tidak ada nih Shadow-nya Shadow-nya Malah gak ada nih Saya ulangin deh Shadow Pilih Model shadow-nya Nah, begini Baru klik kanan Break drop Shadow Group apart Oke, seperti itu Ini hasilnya Mengenai gambar ini Anda bisa download di Google Kalau gambar burung ini Burung PNG Kata kuncinya Kalau gambar anak memancing ini Kata kuncinya memancing Kalau gambar handphone ini Kata kuncinya Memegang handphone Atau memegang HP Jadi seperti itu Nah, inilah hasilnya Bagaimana cara membuat Efek foto 3D Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Jangan lupa klik tombol like